salam sejahtera hari ini kita akan buat tutorial men-service hyundai high-end yang pertama kita perlu sediakan penyak M yang ini kita akan menggunakan Petronas Sintium semi-synthetic 1040 boleh bersamaan dengan 7000 km lah ataupun pemanggilan kita akan standby set soket no.17 untuk buka drain plug dan ini adalah set soket kita menunjukkan water filter opener kita buka water filter yang lama ini nanti kita akan membuka water filter kita buka water filter adalah disini water filter ini kita boleh buka menggunakan water filter opener saya sudah buka sebenarnya jadi pusing lawan alat jam nanti ada water filter ini nanti kita akan lap 400k yang lama dan ini drain plug ini dengan menggunakan set soket 17 kita akan buka dia dan biar dia melalui keluar seperti itu dan ini kita kena cuci besar plug untuk membuang debu-debu pasir yang baru kita ketatkan air filter yang baru kita ketatkan air filter pakai kekuatan tangan sahaja supaya tidak merosakkan merosakkan orang-orang ini saja sehingga dia tak boleh dikucing kita akan isi minyak M sebanyak 3 liter tuang macam ini supaya minyak tidak bersepai kita akan cek menggunakan dipstick tuang sampai cek ni 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 oke sekarang kita dalam macam ini kita masukkan untuk cek berapa ketinggian minyak di dalam dia ada takat tertentu kita cek kita pegang macam ini oke sekarang ini minyak dia sampai di sini jadi dia belum sampai full lah kita coba isi dia lebih daripada full sebab nanti bila kita sudah start engine minyak itu akan masuk dalam sistem lah so dia akan turun lagi kita isi lebih sedikit oke oke sekarang kita akan disi lagi sedikit lagi sedikit lagi kita lap dahulu lalu kita masukkan semula 3 to 5 second kita cabut kita nampak di sini sekarang dia melebihi takat full sini sini adalah low lah dan di sini full sekarang dia lebih daripada full lah so nanti kita akan start engine lah oke kita sudah start engine tadi selama 5 minit lebih kurang kita akan cek balik dekat minyak di dalam engine kita lap dulu kita masukkan oke 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 di sini kita dah boleh tengok minyak dia sudah cun di sini lah oh ada kurang lagi sampai sini jadi kita boleh tambah minyak itu lagi sampai sini oke sekarang kita nak cek kedudukan minyak di dalam engine setelah kita start tadi selama lebih kurang 5 minit oke kita lap setelah kita cek semula oke sekarang dia sudah turun sehingga ke sini jadi bermakna kita kena tambah lagi minyak di dalam inilah oke oke sekarang kedudukan minyak di dalam engine sudah cukup so kita cukup tempat di sini oke dan itu sahaja untuk hari ini semoga anda yang agak kereta-kereta Hyundai i10 mendapat manfaat kepada video ini thank you